Intro Dalam rangka peringatan May Day yang bertempatan dengan hari libur, membuat Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Jajarannya benar-benar melakukan siaga. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Hengki Haryadi menegaskan bahwa tugas pokok polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat harus menunjukkan kesiap siagaan dalam menjalankan semua tugas dan memberikan semangat guna jaminan rasa aman bagi seluruh warga masyarakat sehingga diharapkan seluruh tahapan kegiatan pengamanan May Day tahun 2018 dapat tersenggara dengan aman, lancar, dan kondusif. Sesuai dengan atensi tersebut, Polsek Tanjung Duran melaksanakan apel pengamanan May Day di Taman Grogol Samping Flyover Grogol, Jalan Kiai Taparaya, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jokota Barat. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kabak Sumda Polres Metro Jakarta Barat AKB Petri Widia Ningsih dengan didampingi Kapolsek Tanjung Duran, Kompolambe, Patabang Birana beserta Wakasat Lantas Polres Metro di Jakarta Barat, Kompol Hasbi dan Ramil 03GP Kapten Infantri, Jeffrey Hansen, Sipayung bergabung dengan peserta apel yang terdiri dari personil tiga pilar Kecamatan Grogol, Petamburan, Pokdar, Kemtimas, serta Mitra Babinsah. Kapolsek Tanjung Duran, Kompolambe, Patabang Birana juga menyampaikan bahwa wilayah Tanjung Duran merupakan jalur lintasan Masa Burun menuju wilayah Jakarta Pusat melalui Jalan Dan Mogot. Kapolsek juga menyampaikan lokasi dan tempat strategis serta tempat-tempat penugasan personil yang dibagi menjadi lima lokasi diantaranya TL Pesing, TL Kali Jodoh, TL Grogol, depan Hotel FM 1 Tomang, TL Tomang di bawah kendali perwira pengendali. Dari Jakarta, Tim Meliputan Triberata TV, Salam Triberata!